Terima kasih. Dengan cara menambahkan, layer per layer. Nah, jadi additive manufacturing memiliki pengertian adalah proses pembuatan benda kerja dengan metode pembentukan secara lapisan demi lapisan tanpa melalui proses pemotongan. Atau proses pemotongan disebut dengan subtractive manufacturing. Kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Selain dikenal sebagai additive manufacturing, proses EM juga ini dikenal dengan beberapa istilah, yaitu antara lain 3D printing, rapid prototyping atau RP, layered manufacturing atau LM, dan solid free-form fabrication atau SFF. Nah, jenis-jenis additive manufacturing yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini adalah pertama binder jetting, directed energy deposition, kemudian material extrusion, material jetting, powder bed fusion, dan sheet lamination. Oke, baik. Kita akan bahas satu persatu, binder jetting. Nah, binder jetting ini adalah proses pembuatan benda dengan cara mencetak benda lapisan dengan lapisan dengan menggunakan serbu. Jadi, bahan bakunya berbentuk serbu. Kemudian, diletakkan pada tempatnya atau wadahnya seperti ini, dan kemudian disebarkan. Di sini ada roller untuk menyebarkan serbunya. Jadi, serbunya dalam ukuran partikel. Nah, kemudian nanti ada cairan pengikat. Ada cairan pengikat yang akan mengikat masing-masing partikel sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Ingat, AM manufacturing ini menggunakan komputer. Gak ada AM manufacturing yang manual. Kalau lukis-lukis sendiri itu gak ada. Jadi, dia menggunakan print head. Dia prinsipnya seperti printer. Cuma, di sini printernya bisa membentuk benda langsung jadi tiga dimensi. Nah, setelah diikat, kemudian diberi ultraviolet supaya dia cepat mengeras. Baru kemudian untuk mendapatkan kekuatannya dia ditreatment. Dipanasi lagi. Oke, baik. Untuk tidak menambah kebingungan kalian tentang binder jetting ini, maka saya akan perlihatkan ke kalian video. Video prosesnya. Baik. Baik, ini adalah alat ya. Alat binder jetting ya. Jadi, ilmu ini ilmu baru tapi sebenarnya sudah lama. Nah, di sini wadahnya deh. Tepung atau powder yang bentuk partikel itu tadi ditakkan di situ. Ini adalah produknya. Produknya sudah jadi. Jadi, produknya rumit ya. Jadi, kalau kalian perhatikan produk rumit yang aneh-aneh bentuknya, ini dibuat pakai 3D printing. Jadi, prosesnya seperti ini ya, dibuat di komputer dengan menggunakan software, kemudian bahan bakunya dalam bentuk partikel, sebut partikel, diletakkan di dispensernya. Nah, ini dia. Ini proses ultravioletnya. Ini cairan perkatnya. Jadi, tadi tepung tadi sudah ditebar, kemudian dibuat. Kemudian di ultravioletnya, dikeraskan di sini. Dikeraskan. Kemudian dicetak lagi. Kemudian diberikan lapisan lagi. Satu lapisan itu 6 mikrometer. Ini kecil sekali. Satu lapisan. Nah, terus dibuat cetak. Nah, setelah selesai, baru ditreatment atau dipanaskan. Di dalam dapur pemanas. Dengan suhu, tergantunglah setelah keperluan. Ini 6. Baik, setelah selesai, baru kemudian dipisahkanlah tepung yang tidak terikat dengan yang terikat. Ini produknya. Jadi, seperti itu proses binder jetting. Nah, ini untuk proses yang lebih lebih. Baik, itu untuk binder jetting. Nah, selanjutnya adalah proses 3D printing dengan metode directed energy deposition. Nah, DED ya. DED ini menggunakan sama, tetap serbu partikel bahan baku. Yang dialirkan di dalam satu nozzle. Dan kemudian di ujung nozzle itu diberi energi laser berkekuatan tinggi. Sehingga dia langsung seketika cair dan mengendap pada bed atau platformnya, pada meja kerjanya. Kemudian nanti membentuk. Jadi, nanti akan bergerak. Akan bergerak nozzle-nya sesuai dengan bentuk yang telah kita tentukan. Oke, baik. Kita akan lihat video prosesnya. Oke, baik. Nah, ini dia. Itu tadi nozzle-nya. Nah, ini tepung. Saya stop dulu sebentar. Ya, itu dia. Ini tepungnya. Tepung partikel. Dan kemudian ditembakkan. Ada sini. Ops, saya stop dulu sebentar. Nah, jadi ini tepungnya. Tepung powder. Ini bisa mungkin campuran besi. Atau dicampur dengan aluminium atau bisa dicampur ya. Kemudian di ujung ini, Lalu ditembakkan laser kekuatan tinggi. Nah, kemudian nanti ini, dia akan mem... Ini, apa namanya? Nozzle ini. Dia akan bergerak membentuk benda yang kita inginkan. Ya, kita lanjutkan. Nah, seperti ini. Nah, ini dia. Jadi, buat selang pipa atau channel-channel yang aneh-aneh, ya, ini buatnya pakai ini. Seperti ini. Dengan 3D printing. Nah, mungkin kalian nanti punya ide, ya. Untuk membuat benda-benda yang rumit, maka kalian gunakanlah 3D printing. Kalau kalian gunakan cara manual, akan makan waktu lama dan biaya yang mahal. Kalau ini hanya mahal di alat. Baik. Ini alatnya. Baik. Itu DED. Oke. Selanjutnya, kita masuk ke proses yang kali ini menggunakan ini, kali ini bahan ini hanya untuk bahan, sorry, proses ini hanya untuk bahan plastik. Material extrusion, nanti satu lagi kawannya adalah material jetting. material extrusion ini dia nantik apa namanya, alat, apa namanya, bahan bakunya itu dalam bentuk gulungan. Sudah ada dalam bentuk gulungan. Nah, ini dia dalam bentuk spool. Nah, kemudian nanti dia akan melewati apa namanya, nozzle juga. Seukuran ini. Nah, tetapi nanti di sini, nozzle ini sifatnya memanaskan. Sehingga nanti ketika keluar dia sudah bentuk cair. Kemudian diletakkan di meja kerja. Begitu sampai meja kerja, begitu kena udara lingkungan, dia langsung mengeras. Ya. Dan untuk bentuk-bentuk yang hang atau yang menggantung, itu dia memerlukan bahan support. Maka di sini ada material support. Material support ini material yang tidak begitu kuat dan tidak begitu merekat. Tapi dia cukup untuk menahan material aslinya. Material yang mau dibentuk. Jadi, fungsinya hanya untuk menahan saja. Tidak lebih. Setelah itu dia mudah dibongkar. Nah, metode material extrusion ini disebut juga dengan istilah Fused Deposition Modeling atau FDN. Jadi, kalau kalian dengar FDN, nah, inilah dia material extrusion. Baik, kita lihat videonya. Nah, ini video FDN, material extrusion. Oke, ini alatnya. Tapi alatnya sebenarnya ini yang industri ya. Industri. Ada yang lebih kecil lagi dan yang murah. ini seperti itu nanti print head-nya bergerak dan print head-nya ada dua print head-nya. Print head untuk material dan untuk material support-nya. Nah, ini dia. Ini dikonsep dulu di komputer menggunakan software khusus. Nah, ini dia yang saya bilang spool-nya. saya stop dulu. Nah, satu ini spool untuk material pengisinya, dan satu lagi untuk support, hanya pendukung saja. Nah, selanjutnya, support model ya. Nah, kemudian selanjutnya material itu akan dialirkan kemari. Nah, ini gulungannya. Ya, dia dalam bentuk gulungannya. kemudian nanti di sini dicairkan, ini pemanas, pemanas, ya. Nah, jadi seperti ini. Ini yang putih adalah material support, sementara yang hitamnya adalah material modelnya. Material hitamnya akan membentuk. Nah, seperti ini. Jadi, ini untuk membuat kipas komputer ya, kipas pendingin komputer kalian. seperti itu buatnya. Jadi, layer per layer. Ya, layer per layer. Setelah selesai, material supportnya akan dipisahkan. Dipisahkan dengan material modelnya. itu dikerok. Kemudian nanti dicuci, bersihkan. Cuci di cairan khusus sehingga dia mudah lepas, baru kemudian dihaluskan. Nah, ini kipas angin kalian. yang dari plastik ya, itu dibuat pakai material extrusion. Nah, ini yang suka main game, PS ya. Jadi, kalau PS kalian rusak, belilah kalian alat ini untuk buat sendiri. Baik, itu material extrusion. Nah, selanjutnya adalah material jetting. Nah, ini prosesnya mirip dengan material extrusion. hanya saja di material jetting ini tidak menggunakan gulungan. Tidak menggunakan gulungan seperti di material extrusion. Di sini dia menggunakan cairan. Jadi, ini mirip, persis seperti tinta printer kalian. Nah, jadi, dia menggunakan, untuk mengeraskan, dia menggunakan ultraviolet. Jadi, begitu dia keluar, langsung di ultraviolet. dan ini juga menggunakan material support untuk bagian-bagian yang menggantung. Oke, jadi perbedaannya hanya di, apa, di bahan bakunya. Kalau tadi bentuk gulungan, kalau ini bentuk cair. Prosesnya atau metode sama. Nah, ini, kita lihat videonya. Oke, baik. Oke, jadi ini sudah kelihatan ya. ini yang tengah ini, yang halus ini, saya stop dulu. oke. Ini yang halus ini, ini material support ya. Nampaknya halus, sementara yang pinggir ini, ini modelnya. Jadi, nanti ini akan dibuang. yang terang itu, itu ultravioletnya. Jadi, setiap dia disemprotkan, langsung di ultraviolet, sehingga langsung keras. Nah, ini mainan-mainan anak-anak ya. Jadi, mungkin selama ini kalian pikir, gimana cara buatnya ya? Nah, ini nanti jawabannya. Jadi, material extrusion sama material jetting. Jadi, ini dalam bentuk tinta, kemudian dialirkan kemari, ke cartridge-nya, cartridge-nya. Nah, baru kemudian, nah, itu dia. Tipis ya, langsung di ultraviolet. Nah, itu dia. Ini ultraviolet, saya stop dulu, ntar. kita lihat bawahnya. Oh, stop. Nah, ini ultraviolet-nya. Dan inilah print head-nya ya. Jadi, disini akan disemprotkan material model dan support-nya. Nanti ada yang dia, ada yang print head untuk support, ada yang untuk model. Kita lanjutkan lagi. Nah, itu dia. Jadi, betul-betul mirip seperti, inkjet ya. itu. Nah, itu ya. Jadi, mejanya terus turun. Ya, mejanya turun. Turun, 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 turun. itu semua dah diatur. Ini, ketika selesai, bongkar lah. Itu ada material support-nya di buang, semprot, bersihkan. Oke. Jadi, bentuknya, kalau sekilas ya, mirip dengan material extrusion ya. Tinggal sekarang, kalau mau beli mana. Material jetting, dia lebih halus. Hasilnya memang, karena ada cairan. Tidak ada material extrusion, agak kasar. Tetapi, dari sergi harga, lebih mahal material jetting. Itu tadi, material extrusion dan material jetting, yang terkhusus untuk bahan plastik. Nah, kalau untuk bahan logam, ini dia. Namanya, power bed fusion. BBD. Power bed fusion, itu, mirip dengan, binder jetting tadi. Jadi, tepung ya, bahan baku, untuk tepung partikel, disebar ya, disebarkan ke bednya ini, ke tempatnya, wadahnya, sebar. Nah, cuma, kalau binder jetting tadi, gunakan cairan perkat ya. Kalau power bed fusion, tidak. Dia menggunakan laser. Karena, dia memang untuk logam. Ini untuk logam. Besi, aluminium, titanium, sebagainya. Dibuat, benda dengan bahan-bahan tersebut, biasanya dibuat dengan cara seperti ini. Tidak dicor. Dicor, mahal sekali biayanya. Sementara ini, tidak begitu mahal. Jadi, tembakan memang, tembakan laser, berkekuatan tinggi, untuk membentuk sesuai apa yang telah kita desain. Jadi, komputer, kita desain, komputer, menggunakan CAD. Kemudian, nanti dari CAD itu, di-translate ke bahasa mesin, mesin ini, mesin powder bed fusionnya, kemudian nanti, mesin itu akan, apa namanya, menerjemahkan sesuai apa yang kita inginkan. Seada jalan sendiri. Makanya, AM, atau additive manufacture ini, tidak tergantung dari skill pekerjanya, enggak. Jadi, ini tergantung dari kelihayan kalian, mengoperasikan komputer. Makanya, additive manufacturing, manufacturing mengurangi, tergantungan terhadap skill pekerja. Baik. perbedaannya dengan proses, apa tadi, dengan binder jetting, di sini tidak ada gunakan, apa namanya, pemanasan lagi ya. Tidak di treatment lagi, enggak. Cukup, sudah selesai dah. Bikin itu selesai, ya. Jadi langsung, ini contohnya. kalian lihat videonya. Ini videonya, ini mesinnya. Kalau kalian mau beli, silahkan. Kalau harga, jangan tanya saya ya. Nah, ini di program dulu di komputer ya. Di setting dulu. Pakai perlu tuh, belajar AutoCAD. Setelah kalian buat gambarnya, seperti ini. Kemudian kalian masukkan ke sistem. Tinggal jalankan. Di simulasi dulu dia, apa istilahnya ya. Di compiling dulu. Setelah oke, compiling cocok, gambar bisa dibuat. Maka, geraklah deh. ini dia. Ini serbuknya tadi. Serbuknya tadi. Ini lasernya, di atas, tembak di atas. tembak. Jadi enggak nampak. Headnya enggak nampak di atas. Tembak. Seperti tembak laser. Terus, perlayar-perlayar. Gitu selesai, nanti, ini dia. Gitu selesai, langsung ditabur lagi. Nah, di roller. Saab. Oke, kemudian dia balik. Baru diratakan lagi. Baru masukkan ke sana. Baru di, ya, laser lagi. Di laser. Setelah itu, timpah lagi. Ya. Ini dipercepat ya. Sebenarnya tadi lama. Bukan ya. Saab. Ya. Kemudian timpah lagi, laser lagi. Seret. Terus. Hingga, membentuk, seperti apa yang kita, programkan, yang kita inginkan. Ini lasernya, berkekuatan 400 watt, sampai 1 kilowatt. Begitu hidup mesin laser kalian, maka satu kecamatan, mati lampu. Baik. Tapi menarik ini. Mentor-mentornya kalian, kecepat kalian jadi pengusaha ini ya. Saya cuma ikut nimbrung aja. Pesan model. Nah, ini dia. Ini serbunya dalam bentuk partikel. Ini buat impeller ya. Oke. Power bed cushion ya. Ini produk-produknya ya. Produk-produknya. Saya katakan tadi, bener-bener bahan-bahan titanium bisa dibuat. Oke ini. Ini titanium. Kalau bentuk-bahan titanium, bentuk-bentuk halus, seperti ini sangat susah buatnya. Kalau dengan 3D printer, sangat mudah. Impeller yang tadi dibuat. Impeller. Untuk sepeda motor kalian ya. Oke. Baik. Itu power bed cushion. Baik. Kita lanjut lagi. Ya. Saya pikir yang terakhir yaitu sheet lamination. Nah, di sheet lamination, proses pembuatannya berdasarkan lembaran-lembaran. Jadi, kalau sheet lamination bisa semua bahan. Kertas bisa, plastik bisa, logam juga bisa. Yang penting syaratnya adalah bahan-bahan dalam bentuk lembaran-lembaran. Jadi, nanti dia akan direkatkan bersama, kemudian dibentuk, dipotong, biasanya menggunakan laser. Nah, di sini ada sedikit menggunakan metode subtractic manufacturing SM, yaitu proses pemotongan. Tapi, kenapa dia dimasukkan ke dalam additive manufacturing? Karena dia prosesnya lapisan-perlapisan. Baik, kita lihat videonya saja. layer laminate manufacturing, LLM. Nah, ini alatnya. Nah, dia gulungan-gulungan. Dia mungkin gulungan. ini laser ya. Atas ini laser ya. Laser ditembak. Berjalan lagi, bergeser lagi. Kemudian di sini, ini pemanas. Roller pemanas ini. Jadi, begitu diberjalan, hilang selengket sudah. Selengket dengan benda sebelumnya. Saat jalan terus, dia. Nah, kita saksikan saja ya. Nah, ini dia. Jadi gulungan. Ini gulungan awal, ini gulungan akhir. Jadi, mutar terus ya. Mutar, Dan benda yang jadi di sini. Sudah berlepas lapis. Nanti selesai. Geser lagi. Kemudian direkatkan pakai ini pemanas ini. Ini roller pemanas, stop. Dia lengket ya. Terus. yang main laser. Jadi, jangan coba-coba kalau letakkan tangan kalian di sini ya. Ikut potong. Oke. Nah, tuh. Kita percepat saja. ini dia. ini dia. Kita ketika selesai, tinggal dibongkar. Dibongkar, 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 dibongkar. Itu dia. Tap. Nah, itulah bendanya. Jadi bendanya. Silasih, lamination. Baik, ini produk-produk dari adaptive manufacturing. ini roda gigi mainan, aksesoris, dan pelatan olahraga, sepeda, sepeda, apa, goyes kalian ya. Kemudian ala-ala otomotif, termasuk pelak ya. Pelak mobil kalian. Ada juga yang dibuat pakai 3D printer. Kemudian nih, ini mungkin di mesin ya. di mobil pun ada yang aneh bentuknya. Wah, ini mungkin kalian berpikir, Pak, buatnya bagaimana ya, Pak? Buatnya, ini dibuatnya ternyata pakai 3D printing. Jadi, nggak serumit yang kalian pikirkan. Ternyata pakai 3D printing. Kalau pakai 3D printing, gampang sekali. Kita tinggal, hanya tinggal jago gambar saja. Kemudian untuk di pusat terbang nih, turbin, turbin pusat terbang, kebunan robot. Nah, bagi kalian yang peminat robotik, ini biasanya ada di mahasiswa D3 ini, biasanya ada yang masuk ke grup robotik. Kuasai lah ini 3D printing, sehingga kalian bisa buat robot-robot yang aneh-aneh. Baik, itu saja perkulian kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!